Dan Pak Baskara juga bilang, kalau beliau sudah menemukan anaknya Yoka, kalau tidak salah ingat, namanya Yasmin. Untung tadi aku memperkenalkan diri pakai nama kecil aku, jadi Pak Kevin nggak tahu kalau aku anaknya Pak Yoka. Kita Sayang kamu harus ingat ya, sekalipun itu Pak Kevin, kamu harus tetap jaga rahasia kamu kalau kamu ini anaknya Om Yoka dan juga Tante Rati. Iya sayang, aku tetap rahasiain kok identitas aku. Pak, Raya pergi ke kafe taria dulu ya? Iya Raya, kamu makan siang dulu aja. Permisi. Mbak, bagaimana kau dan Pak Kevin? Alhamdulillah, sudah membaik Mas Romeo. Kamu bisa bicara sebentar dengan Pak Kevin? Tidak apa-apa, Raya. Tidak apa-apa, Raya. Kau makan siang aja. Iya, Pak. Saya permisi dulu ya. Silahkan. Pak Kevin, perkenalkan saya Romeo. Saya anaknya Pak Bhaskara Cakra Dinata. Saya tahu siapa kamu. Pak Bhaskara sering cerita soal kamu. Irio selalu membanggakan kamu. Bahkan melibihi kebanggaannya terhadap Rangka. Saya terlalu senang. Hari ini Pak Kevin sudah siuman. Terakhir saya kesini, Pak Kevin masih belum sadarkan diri. Iya. Alhamdulillah. Ini pasti pacar kamu ya? Saya, saya ya. Saya sahabatnya Dr. Romeo. Maaf ya, Yas. Saya kira kalian pacara. Oh ya. Raya sudah cerita ke saya. Kalau kamu mencari saya. Iya, benar Pak. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak. Ada pembiciran apa antara Papa saya dengan Pak Kevin? Sebelum Papa saya meninggal. Waktu itu, kami sedang melakukan virtual meeting. Bapak Bhaskara bilang kalau hukum. Perusahaan Chakra Dinata akan diberikan ke anaknya Yoga. Dan Pak Bhaskara juga bilang. Kalau beliau sudah menemukan anaknya Yoga. Kalau tidak salah ingat. Namanya Yasmin. Tapi saya... Tidak tahu... Siapa sosok Yasmin ini? Kenapa Pak Baskara baru sedikit cerita? Untung tadi aku memperkenalkan diri pakai nama kecil aku Jadi Pak Kevin gak tahu kalau aku anak kepa yoga Kalau hanya mengadalkan kesaksian saya Tentunya itu gak kuat Karena penyataan saya ini tidak Memiliki kekuatan hukum yang kuat Tapi hal itu sebenarnya Sudah tertulis dalam perjanjian yoga dan Pak Baskara 25 tahun yang lalu Perjanjian itulah yang punya kekuatan hukum Bapak tahu dokumen itu ada dimana sekarang? Pak Baskara juga bilang Beliau sudah mencari dokumen itu Tapi gak ketemu Seharusnya yoga juga memegang perjanjian itu Karena yoga dan Pak Baskara sama-sama memegang perjanjian itu Kalau memperusahaan Cakradunata diwariskan ke Yasmin Kenapa sekarang semua harta Papa malah jatuh ke tangannya Bu Ajeng Jadi ya Ajeng yang dapat warisannya? Iya Papa mau wariskan semua hartanya ke Mama Bu Ajeng Apa jangan-jangan emang surat wasiat itu palsu ya? Tapi susah juga buat ngebuktiin itu Pak Karena di surat itu emang ada cap jarinya Papaku sendiri Setahu saya Pak Baskara itu sudah komit Jadi gak mungkin kalau semuanya warisan dikasih sama Ajeng Ya tapi tetap aja Sulit membutuhkan kalau Bu Ajeng itu memasukkan surat wasiatnya Karena sampai saat ini Kami masih belum punya bukti apapun Ini Ini hanya dugaan kita Kita belum punya bukti Satu-satunya Yang bisa memastikan kepastian Pemilik dari perusahaan Cakradunata Kalian harus menemukan surat perjanjian Antara Yoga dan Pak Baskara yang dipegang oleh Pak Yoga Gue gak bisa diem aja Dari kemarin gue udah nyoba cari kartu as untuk jatuhin Romeo Tapi selalu gagal Jangan sampai Romeo dapetin kartu as gue terlebih dahulu Gue harus selangkah lebih maju Burati Maaf Nia baru tahu kalau selama ini Burati dan Bulia adalah orang yang sama Dan ternyata Yehes adalah anak Pak Yoga Yang selama ini Pak Baskara cari Tapi sayangnya Pak Baskara udah meninggal lebih dulu Bu Nia janji Nia janji Nia bakal jaga Yayas Nia bakal selalu ngelindungi Yayas Tapi kenapa Yasmin gak mau jujur ya ke aku Apakah aku anak buahnya Pak Baskara makanya Yayas gak bisa terbuka sama aku Apa mungkin Yasmin punya trash issue tersendiri Pak Baskara pasti selama ini nyari Yasmin karena ngerasa punya hutang budi sama Pak Yoga Pak Baskara pasti mau mastiin kalau hidup Yayas tercukupi Nia rendah aku masih belum bisa percaya loh sama ini semua walaupun ibu pernah cerita ya kalau ayah itu punya perusahaan dan ternyata kamu itu pewaris seharian cakradinata tapi ironisnya kamu malah kerja di perusahaan yang seharusnya milik kamu aku boleh duduk disini dulu gak ya ya aku perlu waktu untuk mencernani semua deh boleh dong sayang aku gak tau ya sayang cuma aku masih gak nyangka aja dan masih gak percaya kalau ternyata ibu pernah bilang ayah itu punya pemilik perusahaan besar yang dimana itu cakradinata dan ini semua terungkap tapi kak ibu udah gak ada sekarang kamu tenang ya aku gak selalu temenin kamu ternyata papa itu berniat mau menggembalikan cakradinata ke kamu aku janjian waktu itu papa sekarang minta ketemuan sama aku karena dia ingin ngomongin masalah ini atau janjian yang nyuruh Heru untuk membunuh ayahku juga bukan papa sekarang berarti selama ini kita salah paham dong berarti selama ini kita mikir kalau papa itu mau nyingkirin temennya demi harta berarti papa juga gak tau sebenernya siapa pembunuh orang tua kamu kata mungkin juga papa baru tau kalau ternyata kamu tuh anaknya Om Yoga dan juga Tante Rati aku sekarang lagi mikir apa mungkin orang yang bertanggung jawab dalam kematian papa aku itu dia juga tau kalau cakradinata mau dikembalikan ke kamu dan kalaupun emang iya berarti berarti orang itu gak jauh-jauh dari cakradinata dan saya sudah menentukan yang menjadi sebagai pengganti jarangga oleh ini ada Yasmin saya perlu waktu kamu sebentar aja emangnya ada apa ya pak ada sesuatu yang penting saya harus sampaikan sama kamu tapi masalahnya aku tuh tidak pernah melihat surat perjanjian antara pabaskara sama ayahku sayang kamu sama asal gak pernah lihat pas kamu beres-beres lemari orang tua kamu gitu gak ada gak pernah lihat ibu juga gak pernah ngebahas masalah surat itu kalau gitu kita coba cari lagi ya kita cari lebih teliti lagi di rumah kamu surat dan dimasuk sama pak kevin saya udah tau kalau misalnya mama saya itu ngilang gara-gara ibu ajang suruh mama saya ngilang gara-gara mama saya itu punya hubungan sama pabaskara iya kan kalau papa beneran pernah punya hubungan sama mamanya Natan pasti papa punya informasinya apa mungkin papa nyimpan informasinya di ruang rahasianya walaikumsalam mbak aku mau nanya sesuatu deh mbak pernah tau gak tentang surat perjanjian antara ayah sama temen bisnisnya surat perjanjian pak yoga sama temen bisnisnya iya atau gak mungkin ibu pernah cerita gitu sama mbak dia atau mungkin pernah dititipin surat gak gak pernah ya kayaknya ibu nanti gak pernah cerita atau titipin surat perjanjian itu ke mbak emang ada apa sih kok tiba-tiba kamu nanya kayak begitu jadi tadi aku sama Romeo ketemu sama pak kevin pak kevin itu notaris ya pak baskara jadi sebelum pak baskara meninggal pak baskara itu mau bikin aku sebagai ahli warisnya cakradinata maksudnya pak baskara mau ngasih perusahaan cakradinata itu ke kamu yas jadi dulu ayah sama pak baskara itu sempat bikin surat perjanjian yang dimana disitu tertulis aku sebagai ahli warisnya cakradinata dan makanya sekarang aku sama Romeo lagi cari surat itu ah bentar yas mbak tuh kayaknya masih shock mbak gak salah denger ini yas mbak dia gak salah denger jadi yasmin adalah pewaris dari perusahaan cakradinata yang diturunkan langsung dari payoga ayahnya yasmin yasmin dokter Romeo tapi ini beneran mbak tuh gak pernah diceritain sama burati apalagi dititipin surat perjanjian itu jadi mbak gak tau soal perjanjian untuk surat itu terus gimana sayang kita gak tau loh suratnya ada dimana ya Allah yas ya Allah yas berarti kamu yang punya perusahaan cakradinata ternyata ya udah ya berarti gak ada apa-apa ya walaupun ada saksi ya ada apa Kevin cuma kurang kuat ya atau dengan kata lain perusahaan cakradinata gak akan pernah kembali ke tangan kamu yasmin ya terus gimana dong ini yas kita harus cari surat perjanjian itu sampai ketemu ya kita mau cari dimana kalo lu bisa kasih tau ke gua sekarang dimana nyokap gua gua maafin ya gua gak tau nyokap lu dimana Natan kalo kayak gitu mendingan lu cabut gak ada info apapun soal bu Sandra itu artinya Natan gak akan maafin aku Dek kamu ngapain disini kamu nyari apa aku aku lagi nyari foto masa kecil aku sama papa kak aku lagi kangen sama papa karangka sendiri ngapain kesini oh tadi gak sengaja kakak ngedenger ada suara berisik-berisik yaudah kakak langsung kesini untuk ngecek yaudah ini albumnya udah ketemu aku duluan ya kak ini gak diberesin dulu nanti aku balik lagi kesini aja untung aja setelah kepergian papa aku berhasil menyimpan surat berharga ini karena gimana pun juga surat berharga ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan mama dan sampai keliatan oleh mama cara surat ini yang menyatakan kalo Yasmin adalah pewaris sahaburusan Jakradinata coba ulang tahun Alicia coba ulang tahun Alicia Ternyata bener tanggal lahirnya Alicia berarti selama ini aku gak pernah dianggap sama papa ini adalah surat perjanjian antara Om Yoga Jatmiko dan juga papa yang menuliskan kalo Om Yoga Jatmiko dan juga keturunan adalah pemilik 80% saham Jakradinata Group sedangkan papa hanya 20% surat ini adalah surat berharga dan mama tidak boleh mengetahui ini dan juga Yasmin karena ini bisa menjadi senjata buat aku dan kalo sampe surat ini jatuh ke tangan Yasmin Yasmin bisa menggunakan surat ini dan dia akan mengambil sebagian besar perusahaan Jakradinata aku harus bener-bener aku harus bener-bener bisa menyimpan surat ini dengan aman kalau aku berhasil menikahi Yasmin aku akan dengan sangat mudah bisa menyingkirkan mama jadi aku harus bener-bener menyimpan surat berharga ini dengan sangat hati-hati karena aku bisa menggunakan surat ini sebagai senjata aku untuk bisa menyingkirkan Romeo dari Yasmin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.